. Bribda Randi Bagus Harissa Songko, polisi tersangka kasus aborsi terhadap korban bunuh diri Novia Widyasari, kini ditahan di Mapolda, Jawa Timur. Randi yang sebelumnya berdinas di Mapolda Respasuruan Kabupaten ini sekarang harus menghuni sel di Mapolda Jatim, lengkap dengan baju tahanan yang ia kenakan. Ditahan di Polda Jatim, sementara masih di Kami dulu, kata Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Minggu, tanggal 5 Desember. Randi ditahan lantaran ia diduga melanggar sanksi hukuman etik dan pidana. Ia juga terancam dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat PT DH dari institusinya. Ia, ancaman kode etiknya itu, PT DH, maksimalnya itu. Ia, juga diproses secara pidana, ujarnya. Saat ini, kata Gatot, polisi pun terus mendalami kasusnya dengan memeriksa beberapa saksi. Pihaknya juga terus menggali sejumlah fakta dari informasi yang beredar. Kan ada beberapa saksi-saksi yang harus diambil keterangannya juga. Dan harus ada juga yang harus dicari, ucap dia. Hari ini, kata Gatot, penyelidik dan bid propam tengah meminta keterangan ibu mendiang Novia. Selain itu ada juga paman almarhumah yang juga akan diperiksa. Dari ibunya, kalau nggak salah, dipolda jatim. Semua di takeover polda, dipropam pamannya ia ada akan diperiksa, ucapnya. Novia Widyasari ditemukan meninggal dunia di dekat pusar ayahnya, Kamis, tanggal 2 Desember. Diduga kuat ia bunuh diri Usai mengalami depresi akibat diperkosa kekasihnya, dan dipaksa aborsi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2021. Kekasih Novia, Bribda Randi Bagus, saat ini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Mapolres Mojokerto. Ia disangkakan sanksi etik dan pasal 348 KUHP tentang aborsi, dengan ancaman hukuman paling lama 5,5 tahun penjara.